Gue Farnamandisogin, balik lagi di House of Ophomedic Barang temen gue masih nih, Iman in the Sky Iman in the Sky Kalo di episode sebelum Iman, kita udah ngomongin yang namanya gaya rambut orang kaya Orang kaya Kali ini, di episode kali ini kita akan ngomongin soal yang namanya Ternyata gaya rambut itu mempengaruhi karakter seseorang Banget harus Gak cuma berdua, barang temen gue yang satu lagi udah nunggu dari tadi ternyata Siapa tuh bang? Itu tuh cuy! Gatsby Gimana dia nih cuy? Gila Adipati dool kan main di barber kita nih Kenal kita langsung Gimana ini? Eh gue sangat ini loh, sangat tersenjung lu dateng ke tempat cukur kita nih Karena kan lo sibuk banget nih cuy Ya gak? Engga Ya gak? Shooting 17 hari ya gak? Padahal minggu 7 hari cuy Luar biasa bang? Luar biasa, sibuknya kacau bang Minta lebih-lebih dikit Hahahaha Eh kemarin lagi shooting apa cuy? Kemarin baru kelar tuh terakhir warkop sih yang udah tayang juga Wah Iya itu kacau juga tuh Bisa diubah jadi sedemikian rupa ya Iya Iya Itu ada cerita gak sih? Maksudnya kan itu rambut asli berarti? Rambut asli? Itu lumayan ini sih Banyak yang diilangin dari muka gue tuh Rambutnya banyak yang cukur juga Alis dicukur Terus rambut tuh atas ini tuh dikerok sampe naik ke atas Karena kan tipikal rambutnya si kasino kan depannya tuh kayak jarang-jarang gitu kan Betul betul Agak belah tengah dikit gitu Agak belah tengah dikit Iya Kan nanti mungkin kita challenge kali ya bang Adi ya Iya Gimana? Sekulah Terus film terakhir ada sebelum warkop itu ada posesif Posesif Jadi anak SMA ya? Jadi anak SMA Agak jambul-jambul dikit tuh Iya rapi Kayak lu tapi belah pinggir dikit Iya belah pinggir dikit Gitu ya Nah Kasino karakternya kita tau kan The legend lah Semua orang tau kasino seperti apa Rambutnya kayak gitu Terus Dito Percussion kan? Iya percussion Iya apa namanya Belah pinggir lepek lah gitu kan Iya belah pinggir lepek Hahaha Nah itu Dari tiga karakter Perbedaannya apa nih yang paling signifikan nih? Jadi sebenernya kalo kita ngebild karakter Kita emang fisically tuh emang harus kita cari juga kan Kita observe juga gitu Apalagi dari segi rambut Karena yang paling mencolok itu dari rambutnya juga Iya Dan yang paling bisa ngerubah muka itu dari rambut juga Bener cuy Gitu kan jadi Kalo misalkan Dito tuh Dito itu kan dia itu Kalo lagi main percussion Dia tuh suka lepas banget orangnya Jadi kayak Apa aja tuh dia lepas Dan Panak dilepas baju Oh iya bener bener Lepas apa Intinya dia itu kalo lagi main percussion Dia tuh maunya semua bebas Iya Rambutnya juga pengennya bebas Oh Makanya dia lepek Oh Karena Biar enak aja gitu Keliatannya lepas banget gitu Iya Kayak gitu lah Kalo possessive Dia tuh masih Dia kan SMA Jadi range umurnya tuh masih 17 tahun lah Kurang lebih kelas 3 kan Masih laku gue Jadi ada SMA gue ini SMA masih bisa lho gue Hahaha Iya Nah Terus Karena dia sedikit punya unsecure dalam dirinya secara psikologis Tapi dia tidak mau menunjukkan dia mau menjadi orang yang Menjadi orang biasa lah di depan banyak orang gitu Makanya dadarannya dibikin senatural mungkin Dengan rambutnya cuman segitunya Tapi inside nya itu bahkan hancur banget gitu Terus range Range tuh lo rambut asli tuh? Asli tapi pake extension Extension juga Iya Karena kan emang dibutuhinnya waktu itu sih Di jaman tahun 98 nya itu kan emang rambutnya Mas Bimbing kan emang panjang kan? Betul Emang poninya pendek tapi nih panjang kan? Iya Zaman-zaman dulu Sebetulnya kalo rambut itu artis itu kan harus continuity ya Apalagi kan kata lo kan 17 episode Nah betul sih Kalo misalnya ada episode tiba-tiba satu Terus jeda syutingnya misalnya sebulan gitu Kan terlibat cuy Mikirnya gimana itu? Makanya pilih tukang cukurnya atau orang yang ngejaga rambutnya yang bener Itu pas bang sama tempat kita sekarang Iya Kayaknya dia Bener Iman jago ya Dia emang gue Gue ajak kesini emang jago buat jualan Iya bener Jadi disaat kita lagi syuting terus break dulu lama Kita kan sebelumnya potong di tempat yang sama dong Iya Jadi pas balik lagi orangnya masih hafal gimana caranya motong rambut kita Eh tapi lo kalo misalnya motong ini apa namanya Emang sesuai dengan tergantung filmnya atau kemauan lo sendiri sih Dari kemauan lo sendiri gimana? Emang senangnya kayak gimana? Kalo gue sih secara pribadi gue senangnya Sebenernya fleksibel sih ya secara ini karena emang kebutuhannya kadang-kadang juga dadakan gitu Tapi kalo gue pribadi sih gue senang gue gondrong sebenernya Gondrong Iya Karena gak tau ya secara psikologi kalo buat gue tuh Gue lebih enak mainin rambutnya gitu Jadi dia suka mainin rambut bang Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi nih kita coba nih kita reka-reka nih menurutnya Menurut kalian berdua nih ini kan lo sebagai yang ngerti rambut lo sebagai aktor nih Kalo misalnya orang psikopat cocoknya rambut kayak apa ya? Psikopat ya? Psikopat ya? Rapi Pasti rapi Jadi dia kan berkamuflase mungkin Dia kan berkamuflase Iya bener-bener Gitu Kalo misalnya Keluarga orang yang broken home banget gitu kan Terus Keluar rumah tuh kayak mencari jati diri Gak pulang-pulang Tidur di jalanan Cocoknya rambut apa ya? Gondrong kalo gue Gondrong Gondrong? Kalo gue gondrong Kenapa gondrong? Kalo santai gue gondrong tuh emang udah identical aja Kayak hidupnya Maksud gue gondrongnya tapi gak seginya Tapi rusak tapi udah cuek aja Gue gak peduli sama penampilan gue Kalo botak Kalo botak Gak mau ribet Gak mau ribet Gak mau ribet Gak mau ribet Sampu banyak keluar ya Iya bener-bener Bisa juga bang? Masuk akal Iya bener-bener Kalo yang baik-baik banget gitu kan Terus Tapi tuh kayak apa ya Dia tuh kayak menyimpan sesuatu dalam dirinya nih Gak orang Rebel gitu Rebel Berantakan kalo berantakan Sepakat Pendek deh berantakan Gak tau Sepakat gue Mesi-mesi gitu lah Iya Oh di Barcelona Bukan Madrid Misi-misi berantakan Tuh kan Berarti emang Bener kan Rambut itu mempengaruhi Karakter seorang tuh cuy Kalo kayak gue nih Kira-kira Karakter gue apa nih Dengan kayak gini Orang yang bisnisnya banyak Menurut lo Menurut lo Orang yang bisnisnya banyak Tapi kalo dari pendapat gue pribadi Ini bisa jadi kamuflase lo Iya Iya Maksudnya orang pengen jadi seorang kaya gitu Kayak dia episode sebelumnya bang Iya Bener Jadi sebelumnya tuh gue ngebahas Gaya rambut orang kaya Oke Itu tipik rambutnya kayak gimana? Ya Kayak lu? Iya Klimis-klimis angkat-angkat dikit Itu pompador lah tadi Pompador Nah ini tadi kan kita ngomongin soal film-film Di Apa namanya Karakter dia di film-film Yang kita ngomongin tadi kan? Iya Menurut lo nih Dot Perfilman Indonesia Zaman sekarang gimana? Hmm Sekarang sih menurut gue Lagi Kemarin tuh tahun lalu sebenernya Itu pik-piknya lagi bagus-bagus ya sebenernya Nah sekarang tuh mulai nurun sedikit Karena Sebenernya banyak film bagus yang keluar Banyak-banyak sutradara-sutradara muda juga Yang emang punya potensial Bisa ngangkat film Indonesia gitu Cuman Ternyata penontonnya tuh Belum bisa nerima film-film yang Gendernya tuh bisa lepas daripada biasanya Hmm Maksudnya yang baru-baru yang Yang apa ya Yang gak standar lah Yang gak standar tuh Susah untuk Masih susah untuk diterima Lu setuju gak sih? Sekarang tuh lagi Apa namanya Ngetrend di Indonesia tuh Yang disukain ya mungkin Darah-darah sih Iya Gor-gor gitu Iya Bener-bener Semakin banyak darah semakin suka gitu Tetep nyelepet-nyelepet ke horror dikit lah Iya Udah Abang dari sekian banyak filmnya Dodot nih Gue pengen nanya satu hal Apa? Kira-kira film favoritnya dia apa ya? Ui Yang dia pernah mainin Film favorit lo yang pernah lo mainin Ada banyak sih sebenernya Ada banyak sih sebenernya Satu ya? Gak boleh, dua gak boleh? Gak boleh Satu ya Huff Posesif sih Oh iya Posesif Kenapa ya posesif? Karena dari segi observe nya itu Gue harus nyari yang paling organik Tapi paling meyakinkan Oh Gitu Sebenernya gue suka banget sama kasino juga Mereka war cop Itu kan secara teknikal Itu buat ngambil Buat ngirip sama kasino kan Susah Betul Betul Secara teknikal itu banyak yang dikejar gitu Tapi itu udah ada contohnya Iya Kalo posesif itu beneran pure Gue mencari sendiri Gue yang ngolah sendiri Gue yang observe tentang orang-orang Punya background seperti judis Seperti apa gitu Kayak gitu sih Dan itu berat banget Oh tapi itu kayak Ibar kata tuh effort yang luar biasa Tapi lu puas Iya gue puas Oh Ya posesif filmnya juga bagus banget Karena gue suka banget juga Iya Nah Ini ngomongin soal yang namanya Karakternya ikonik nih ya Tapi dengan rambutnya ikonik gitu Menurut lo Aktor luar boleh Aktor lokal boleh Yang matching banget nih sama perannya Gue satu Jim Carrey Esventura Gak ada yang lainnya Takut begini Iya Lu siapa dud Gue Joaquin Phoenix di Joker kemarin Oh Itu kacau Iya iya kacau Rambutnya tuh orang-orang yang Yang apa namanya Depresi Rebel banget Rebel Lu siapa? Elvis Presley ya Elvis Dia bukan aktor tapi kan musiknya tuh Tapi dia banyak main film sih Iya iya Banyak main film cuman dulu Udah emang ikonik dia Lokabili mulai start dari dia Iya Esventura dari Elvis Iya Luar biasa Nah Sekarang Kita tantang Adipati Ini untuk Ditata rambutnya Di tangan Iman Gimana bersedia gak? Bersedia banget Iman percaya banget Oh iyalah Pangan tangan aja iti Gila membuat dia semakin sekut rambutnya Hajar ya? Hajar Langsung man Langsung deh Oke jadi langsung kita stylingnya nih Langsung aja Sikat nih Sikat Yang jadi rambutnya Bang megang rambut Adipati dek dekan loh Ini rambut-rambut bule ikal gini kan Rambut artis kayak gini Kita kasih matte look bang Matte look ya? Matte look Ada produknya sesuai gak? Nah itu dia Gue mau tunjukin ke lu bang Oke Nah disini gue punya Gatsby styling pomade yang matte molder Wow ini pas buat dia nih Pas Matte look Dot Jadi aman ya Dot ya Ya gak mengkilap Bisa dipake buat sehari-hari Dan yang terpenting Dia bisa naikin volume juga bang Oke Dan ini hybrid ya? Hybrid banget Jadi hybrid itu campuran antara Si pomade dan si wax Itu Dan tentunya mudah dicuci Iya gampang Jadi aman Dot ya? Aman aman Langsung kita sikat bang Hajar Gue demen nih Artis bang Iya nih Kemarin kita motok orang kaya kan? Iya ini kayaknya berkah nih ya Buat tempat cukur kita nih Makanya Buat sadis Man gue mau nanya dah? Enggak Iya apa? Siap bos Lu kalo montongin orang Montongin orang lu gitu ya Atau lagi stylingin orang gitu ya Kalo orang yang nyebelin tuh orangnya kayak gimana menurut lu? Tidak Paling nyebelin ketiduran atau Nah Kerasannya kayak gitu biasanya gue bilang pak Gue bilang sama dia Pala jangan gerak lu kalo gak pitak nanti Itu kan pasti diem dia kan? Sebenernya yang paling nyebelin adalah ketika ketemu orang yang gak tau dia mau cukur apa Oh iya bener juga Biasanya dateng cuman ngomong rapiin aja Iya Terus kayak gimana rapinya? Itu dia terserah mas deh Ketika udah terserah Kependekan Kependekan Oh mas coba kayak gini mas Ya mau lu apa gitu kan? Serba salah Tapi itulah pentingnya Pentingnya dateng ke tempat cukur adalah Ya sebelum menyukur emang Seharusnya konsultasi dulu aja Betul Dan paling beres Dia harus mengenal yang namanya Bentuk kepala Karakternya dia seperti apa Betul Sama satu lagi man Apa tuh bang? Kan biasanya kalo Orang dateng ke Misalnya kayak ke barber gitu kan Ke tempat lu nih misalkan gitu Dia kan dateng Dengan percaya rambutnya bakal bisa rapih gitu Atau bagus atau sesuai apa yang dia mau gitu kan? Iya Nah Kadang-kadang kan lu stylingnya Tiba-tiba emang pasti jadi bagus tuh Sampe rumah Udah cuci rambut segala macem Dia bingung kan tuh Nah biasanya Kok begini gitu? Gimana cara balikin kayak kemarin nih gitu kan? Nah makanya tadi gue bilang Biasanya gue selalu ngajarin Dari mulai cara dia nyisir Sampai pake produknya Tapi tadi gue bilang Penekanan dalam penggunaan produk tuh Harus bener-bener yang pas Sesuai dengan kebutuhannya Betul Iya Masalnya mungkin yang dipake di barber Sama yang di rumah Mungkin produknya udah beda Nah itu dia Makanya dia harus mulai tau produk yang dibutuhin apa Nah untuk dodot ini Yang tadi gue bilang bang Si matte molder ini Iya Pas banget buat ini Yoi Nah ini sekali lagi ya Tanya kayak hair dryer tuh emang penting ya Banget bang Jadi karena ini buat ngebentik si rambutnya dia Nah udah di hair dryer nih bang Sebetulnya volume nya kan udah dapet tuh Kalau kita lihat kan Ya Nah cuman keliatannya masih kayak kering Kurang natural Nah sekarang kita kasih sedikit produknya bang Oke Jadi penggunaan ini tuh Sebetulnya cukup hemat gak usah banyak-banyak Hmm Satu dua jari Cukup Nanti di rumah ambilnya gini ya mas ya Ya oke gimana Oh gitu Nanti satu dulu Kalau sudah satu Masih kurang kasih lagi Ini Eh taruh muka Baat Nah ya saran Terambut Jangan bang nanti gue gak dibawa ya Iya jangan dong Wah ngomong artis gitu jangan gak boleh Nih makanya kita Ngambil sisi-sisinya dulu bang Baunya enak bang Iya enak bang ini Satu doang cukup ya berarti ya Sebetulnya satu cukup bang Jadi tergantung kebutuhan Daripada si kliennya bang Bahasa hari-hari mau kayak gimana kan Cuman kalau saya bule kayak gini Kayaknya harus dua bang Dua ya Tebel ya Tebel Jadi kita tambahin sekali lagi bang Nah nanti gue akan ngasih dua opsi nih bang Misalkan sehari-harinya dia pengennya Terlihatnya kayak gimana gitu Mau lebih rapi Atau bener-bener mau natural Nah intinya produk ini Si matte molder ini Bisa digunakan keduanya Baik menggunakan sisir Ataupun menggunakan Tangan aja Jari tangan Jadi kalau tangan itu natural ya Tangan natural Jadi kita contohin yang pakai sisir dulu bang ya Iya Nah ini yang menggunakan sisir bang Oh Looknya oke kan Ini yang rapih nih Ini versi rapihnya dia Iya Yang rapih Yang rapih Gimana kalau gue serahin kepada penonton aja Wih ya Gimana nih Ayo menurut kalian gue lebih cocok pakai tangan yang lebih natural atau pakai sisir Komen di bawah ya Sekul Jadi aman nih bangnya udah ya Aman Staringnya ya Aman Nah Nah Karena udah rapih Gue dan Iman punya tantangan buat lo nih Tantangan mulu Oh iya dong Gue datang kesini penuh tantangan Tantangan ya gak Gimana Tantangannya adalah lo harus memerankan scene favorit lo di salah satu film lo Iya Hmm Hmm Gak perlu plek-plekan scriptnya gak apa-apa Iya Yang penting ada satu scene favorit lo mungkin di warkop mungkin di posesif gitu kan Terserah lo Di warkop kali ya Di warkop ya Tapi harus ada ceweknya Ada ceweknya Ya Iman jadi cewek ya Gue Jari ceweknya Oke saya Oke Iman jadi cewek Gue jadi Eee Sutradara Oke Mau beli Gatsby ya mas Hehehe Berapaan yang? Murah mas 95 ribu Eh mahal ya Ihh Hehehe Boleh dah Hehehe Makasih mas ya Hehehe Keluar dari situ ya Hehehe Galak lu ya Hehehe 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 Makasih ya Eh boleh diulangin ke adegan yang tadi gak? Ayo aja Ayo ayo Wah dendam lu ya Hahaha Ya tapi emang gitu ya Si Almar Bukasino ya Dendam lu ya Hehehe Betapa itu kental banget tuh Jadi hari ini Seru banget obrol kita, kita udah ngomongin soal yang namanya gaya rambut yang mempengaruhi karakter seorang, kita udah ngomongin film, dan seru banget season pertama ini, udah ngomongin motor kultur barber, ngomongin musik ngomongin soal film, semua ada disini, dan gue pengen minta lo semua untuk komen di bawah, kira-kira di season berikutnya, lo pengen kita undang siapa sih untuk kita ajak ngobrol dan topik-topik yang seru kalian mau apa langsung aja komen di bawah ya langsung semuanya, terima kasih sekali lagi ya di Petit Rolkan, terima kasih Iman dan terima kasih untuk semuanya yang udah nonton season pertama, Host of Pomedic sampai jumpa di season berikutnya